Intro Pada materi analisis bangun ruang kali ini Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H Dengan rusuk 5 cm Ditanya jarak C, P, dan A, D adalah Apakah A 5 akar 5 cm Atau B 4 akar 5 cm Atau C 3 akar 5 cm Atau D 2 akar 5 cm Atau E akar 5 cm Baik, kita akan men-sketchakan Bentuk kubusnya terlebih dahulu Ini adalah bentuk kubus Yang sesuai dengan soal Kita akan mencari panjang P, D nya P, D, ini ya panjang P, D P, D sama dengan akar dari P, H, kuadrat ditambah D, H, kuadrat Berarti akar 5 per 2 dikuadratkan Ditambah 5 kuadrat Berarti akar 25 per 4 ditambah 25 Berarti akar 125 per 4 Hasilnya berarti 5 per 2 akar 5 cm Kemudian kita gambarkan dalam bentuk sisi yang ada P, A, C nya Kemudian kita akan mencari panjang dari D, D, A, C nya Yaitu seperti di soal adalah Yang dimaksudkan panjang C, P, K, A, D C, P, K, K, D itu sama saja dengan D, D, A, D Berarti D, D, A, D, A, D, A, D, D diperoleh dari 25 Dibagi 5 per 2 akar 5 Berarti 10 per akar 5 Kita raconalkan Kalikan akar 5 per akar 5 Hasilnya adalah 10 per 5 akar 5 Atau 2 akar 5 cm Jadi jawabannya adalah Untuk D, D aksen atau jarak dari C, P ke A, D Jawabannya adalah 2 akar 5 cm Ini Jadi jawaban yang tepat untuk pilihannya adalah yang D Terima kasih telah menonton!